BAB 725 Ah ah ah! Dua jeritan menyedihkan terdengar di telinga mereka di ruang gelap. Pangeran kedua dan elang hitam keduanya bergoyang dan berteriak dan melihat ke empat sisi dari kejauhan. Mereka semua dalam kegelapan, tetapi mereka lebih takut. Black Hawk, bisakah kamu terbang? Seru pangeran kedua. Menggelengkan kepalanya dengan keras, elang hitam itu juga sangat ketakutan. Tidak, gua ini terlalu aneh. Saya adalah penguasa ranah tiang suan di sini, dan saya tidak bisa terbang sama sekali. Dan kami telah jatuh sepanjang waktu. Kita tidak tahu di mana dasar gua itu dan kapan kita bisa jatuh. Sudah berakhir, kita tidak tahu sudah berapa lama kita menjatuhkan lubang yang begitu dalam. Jika benar-benar jatuh ke dasar lubang itu, itu tidak akan dihancurkan menjadi lumpur. Hidupku sudah berakhir. Surga akan mati pangeran kedua membuat suara sedih, dan matanya penuh warna enggan. Dia belum berhasil membalas dendam. Bagaimana dia bisa kehilangan miliknya? Hidup begitu mudah? Black Hawk berbalik untuk melihatnya, tetapi juga menghela nafas tak berdaya, ragu-ragu sejenak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi berpikir atau lupa. Jika dia mati sekarang, akan tragis baginya untuk mati sebelum dia menyelesaikannya. Balas dendam, tetapi setidaknya itu adalah tujuan. Dia mati untuk cita-citanya. Tetapi jika Anda memberitahu dia, pada kenyataannya, semua ini diatur oleh putra mahkota. Bahkan jika sang pangeran sudah mati, Anda masih bermain-main dengan high-end antara tepuk tangan. Betapa menyedihkan fakta ini, saat itu, bahkan jika dia mati, diperkirakan dia akan mati lebih tertahan dan tidak mau. Lupakan saja, biarkan dia pergi di jalan dengan tenang. Dia telah cukup menderita tahun-tahun ini. Dengan menghela nafas panjang, Black Hawk merenung sedikit dan berkata, Yang mulia, pangeran kedua, jangan marah. Anda telah melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun. Yang mulia dan yang mulia. Yang mulia tahu bahwa Anda memiliki hati ini, dan Anda akan merasa nyaman di bawah sembilan mata air. Bagaimana Anda bisa merasa nyaman? Negara ini bukan negara. Fondasi keluarga Yuan ada di tangan orang luar. Tapi saya bisa, jangan ambil kembali dengan tanganku sendiri. Bagaimana ayah dan kakak laki-laki bisa merasa nyaman? Dengan kedua tangan membelai matanya, pangeran kedua tidak bisa menahan tangis dan menangis. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Kembalikan harta leluhur. Aku minta maaf atas cinta ayah dan kakak laki-lakiku. Isak tangis pangeran kedua bergema di telinga elang hitam. Setelah melihatnya dalam-dalam, elang hitam tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya, menutup matanya dengan ringan, dan menunggu saat mendarat untuk pergi ke dunia bawah bersama pangeran kedua. Mungkin hanya dengan cara ini dia bisa membalas cinta kedua tuannya. Ham. Namun, pada saat ini, fluktuasi spasial yang jelas tiba-tiba terdengar. Kemudian, tubuh mereka yang jatuh tiba-tiba mandek, dan kemudian mereka melayang di kehampaan yang gelap. Agar dua orang tidak merasakan leng, tatapan aneh satu sama lain, gugup di hati, tidak tahu mengapa. Saya salah satu dari sepuluh kaisar di zaman kuno. Nenek moyang keluarga awan, Yun Di, memiliki sedikit sisa pengetahuan. Saya di sini untuk menjaga orang-orang saya tetap aman. Anda adalah anak-anak dari keluarga saya. Apakah Anda di sini, untuk berkunjung? Tiba-tiba, suara memekakan telinga tiba-tiba bergema di telinga dua orang, sok langsung telinga dua orang mengaum, hampir pecah. Kemudian, di kehampaan di depan mereka, muncul bayangan putih dengan panjang seratus zang. Jika Anda melihatnya dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua dengan karakter abadi. Rambut putihnya seperti air terjun perak yang jatuh, janggut putihnya disisir panjang, dan dia baik hati. Di sekelilingnya tubuh, roh abadi meringkuk dan padat di samping. Di antara seluruh kekosongan, juga tiba-tiba muncul bintang bertabur, berputar-putar, penuh bintang, bersaing untuk kemuliaan. Seperti bintang yang menopang bulan, di sekitar sisinya, aliran bintang, kedalaman dan misteri yang tak terkatakan. Pangeran kedua dan puteranya menatap semua hal ini as mereka benar-benar bodoh dan tidak bisa berkata apa-apa. Siapa orang ini? Dia tampaknya menjadi dewa yang berdiri di antara langit dan bumi, mengendalikan segalanya. Langit bintang begitu luas sehingga dia masih seorang pria? Jangan menyebut Zhuofan, yang menumbangkan seluruh kerajaan mereka. Bahkan di seluruh benua, dapatkah kita menemukan karakter yang begitu kuat dan kuat? Bahkan jika itu adalah Danxingsheng pertama dinaksi, diperkirakan tidak cukup bagi orang lain untuk menghancurkan mereka sampai mati. Sulit dipercaya bahwa tuan yang mengerikan seperti itu masih ada di tanah leluhur keluarga Yun? Murid tidak bisa membantu tetapi menyusut, pangeran kedua dan elang hitam saling memandang, terkejut. Setelah melihat mereka dalam-dalam, Kaisar Yun tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Jika Anda adalah anggota keluarga saya, apa sulitnya memberi hormat kepada saya? Anda dapat berlindung di bawah bayangan saya dan beristirahat. Anggota keluarga saya, Anda harus mengubur tulang Anda di sini selamanya untuk menebus pelanggaran Anda. Apa? Bukan karena terkejut, pangeran kedua dan kedua orang itu terkejut. Ternyata hanya keluarga awan yang bisa datang ke tanah leluhur keluarga awan ini, dan yang lainnya mati. Untuk sesaat, keduanya berkeringat seperti air terjun. Pangeran kedua mengalihkan pandangannya dan berkata, Lao Zuzong, saya adalah keturunan dari keluarga awan. Nama saya Yun Yong. Black Hawk tidak bisa tidak melihat kedua pangeran dan menghela nafas. Pangeran mengubah wajahnya begitu cepat sehingga dia melupakan leluhurnya dan mengganti namanya. Namun, tidak mengherankan bahwa dia telah dicari oleh kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir, yang telah menghilangkan kebanggaan kerajaannya dan menjadi lebih halus. Selama dia bisa hidup, dia tidak peduli tentang semua hal tentang menjalankan kereta api. Lao Zuzong, aku juga keturunan dari keluarga awan. Namaku Yun Ying, elang hitam juga terburu-buru untuk mengepalkan tangan, ikuti maksud kata tuannya. Setelah melihat mereka dalam-dalam, kaisar Yun mencibir dan bergumam. Jika Anda adalah murid dari keluarga awan, Anda tidak perlu mengatakannya. Saya akan memeriksanya. Begitu kata-kata itu jatuh, mata kaisar Yun tiba-tiba membeku, dan sinar putih sinar matahari tiba-tiba keluar dari tubuhnya, seperti memindai satu demi satu, bersinar di depan dua orang. Terutama pupil kedua mata, yang adalah fokus perhatian. Ham, murid-murid kami dari keluarga awan telah dibantu oleh mata dewa yang dapat menembus rahasia surga selama beberapa generasi. Bagaimana Anda bisa berpura-pura menjadi anggota keluarga awan saya? Akhirnya, pemindaian keduanya selesai. Tetapi kaisar tersenyum dingin dan berkata dengan nada mencemooh, orang biasa. Berani masuk ke area terlarang keluarga awan kami, sial. Dengan itu, seluruh langit yang gelap tiba-tiba meledak, dan bintang-bintang taoisme jatuh menimpa mereka seperti meteorit. Melihat mereka, ada ribuan dari mereka di depan, yang masing-masing seukuran kota. Setelah itu, ada puluhan ribu meteorit yang menunggu untuk jatuh. Jika itu benar-benar hancur, apalagi dua praktisi ranah tiangsuan, bahkan jika mereka adalah ahli dari ranah virtual, itu akan menjadi akhir hari. Untuk sesaat, kedua orang itu terkejut dan jantung mereka hampir berhenti. Untungnya, setelah bertahun-tahun kerja keras, pangeran kedua telah mengembangkan wajah besi dan hati yang kuat untuk membalas dendam. Di bawah tekanan kuat kaisar Yun, dia masih berani berdebat dan berjuang untuk jejak vitalitas terakhir. Tunggu, kami hanya murid biasa dari keluarga awan. Hanya penguasa keluarga awan yang bisa bangun. Hamsalah, bukan karena tuan dari keluarga awan bisa bangun, tetapi orang yang bisa membangunkan murid ganda adalah putra asli dari keluarga awan. Dengan senyum dingin, kaisar Yun berkata, Darahku, hanya satu orang di setiap generasi keluarga awan yang terbangun, itu adalah keturunan saya yang sebenarnya. Orang lain, bahkan darah keluarga awan, sama seperti orang asing. Tidakkah kamu tahu bahwa hanya kepala klan yang bisa masuk ke sini? Bahkan jika kamu adalah anggota keluarga awan, jika kamu masuk ke area terlarang, kamu akan mati. Kata-kata kaisar Yun keras, dan sepuluh juta bintang akan tiba dalam sekejap mata, dan mereka akan dihancurkan. Depan mereka segera. Pupil matanya menyusut dengan keras. Hati pangeran kedua bergetar, tetapi dia masih mengatupkan giginya. Cahaya di tangannya menyala. Akhirnya, dia mengeluarkan mata Yun Suanji dan Melambai ke depan, kami datang dengan perintah terakhir dari Patriak. Ini adalah kenang-kenangan kami. Mencicit, tiba-tiba, bintang-bintang jatuh itu berhenti pada saat yang sama, dan kemudian menangis, menghilang. Elang hitam memejamkan matanya erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam, dan pangeran kedua menjabat tangannya. Menunggu waktu ketika dia akhirnya dihancurkan berkeping-keping oleh ribuan bintang. Namun, momen yang menghancurkan itu tidak datang sama sekali. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat Kaisar Yun masih duduk di depan mereka, berdiri tinggi di depan mereka, dengan sepasang mata acuh tak acuh menatap bola mata di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di lengannya. Dengan suara lembut, dia berkata, itu adalah mata murid-murid kami dari keluarga awan, tapi aku hanya membawa kenang-kenangan di sini. Aku hanya bisa memuaskanmu hanya sebuah permintaan. Sebuah permintaan? Bukan dari seorang leng, mereka saling memandang dan sangat gembira saat ini. Tanpa diduga, masalah ini berbalik begitu cepat. Kaisar berubah dari musuh yang paling kuat menjadi pendukung yang paling kuat. Itu terlalu santai. Tidakkah dia meragukan bagaimana mata Tuhan itu berasal? Namun, ada baiknya memiliki master yang kuat untuk didukung, tetapi juga untuk menemukan apa dan King Sheng Ah, langsung membawanya untuk menyaputi Anyu sudah cukup. Karena itu, pangeran kedua membungkuk dan menangis, leluhur. Sejujurnya, kerajaan murid telah direbut secara paksa oleh gangster. Saya harap Anda dapat membuat keputusan untuk para murid. Membantu Anda memulihkan negara Anda? Begitu alisnya bergetar, Kaisar Yun menatapnya dalam-dalam. Pangeran kedua mengangguk dengan cepat, tetapi Kaisar menggelengkan kepalanya sedikit dan menolak. Aku tidak bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak berjanji padaku? Dengan kekuatan Anda, itu benar-benar mudah. Bukan karena terkejut, pangeran kedua dengan wajah bingung. Yun Jin tua berkata bahwa dia tidak bisa melihat sekilas tempat ini, tapi dia tidak bisa melihatnya sekilas. Jadi aku tidak bisa memenuhi permintaanmu? Petik dua. Apa yang bisa kamu lakukan? Pangeran kedua tidak puas, tetapi merahung dengan kebencian. Elang hitam melihat, bukan karena terkejut. Dengan cepat menarik lengan bajunya, berikan dia sering mengedipkan mata. Tuhan, jangan bersemangat. Meskipun lelaki tua itu bisa, jangan pergi dari sini, kita masih di wilayahnya. Dia masih bosnya, jangan membuatnya kesal. Kalau tidak, dia menabrak kita, itu tidak berbeda dengan membunuh semut. Pangeran kedua sepertinya merasa suaranya adalah agak berat, Dan dia dengan cepat membungkuk dan memeluk tinjunya dan berkata, Maaf, leluhur, saya hanya sedikit cemas. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda dapat membantu kami? Petik dua. Kamu bisa menembus langit dan memandu labirin. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada mereka wajahnya masih tenang, dan Kaisar Yun berbicara dengan sungguh-sungguh. Bab 726. Di depannya, elang hitam menggigil dengan kedua tangan dan menunjuk ke cincin di tangan pangeran kedua, memberinya petunjuk. Mengetahui apa yang dia maksud, tangan pangeran kedua muncul, dan di sana muncul gambar yang indah dengan lima karakter besar di atasnya. Tidak diragukan lagi itu adalah peta negara dan negara. Kelopak matanya sedikit bergetar. Tiba-tiba, mata pangeran kedua tertuju, dan dia berkata dengan suara keras, Lao Tzu Zong, di mana orang pertama di Shizu yang lahir di Danxing. Bisakah murid-muridku menemukannya? Bersenandung. Tiba-tiba, gelombang tak terlihat melintas, dan dua murid Kaisar Yun tiba-tiba menjadi sangat dalam, seperti langit malam dan bintang-bintang. Bintang-bintang di sekitarnya juga terus-menerus bolak-balik, mengirimkan angin kencang yang kuat, memaksa kedua pangeran untuk menarik napas yang mandek, berulang kali mundur. Dan hati mereka terkejut, Danxing-shing akan muncul di Zongzu, kamu akan menemukannya di ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Bintang Pedang, dan dia akan memenuhi keinginanmu. Akhirnya, bintang-bintang berhenti berputar. Dan ruang gelap tiba-tiba menjadi tenang. Kaisar Awan masih duduk di sana dengan bermartabat dan bermartabat, dan cahaya keluar. Tapi di kedalaman matanya, ada sedikit keraguan. Tapi warna yang mencurigakan ini, pangeran kedua dan kedua orang itu sama sekali tidak terlihat. Pangeran kedua mau tak mau berseru, Lao Zuzong, apakah ini benar? Jangan panggil saya leluhur, saya baru saja melihat misteri surga, dan saya sudah tahu bahwa Anda bukan anak-anak keluarga Awan, tetapi juga tahu apa yang telah dilakukan keluarga Anda. Sepengetahuan Kaisar Yun, dan saya hanya bisa melakukan hal-hal sesuai dengan aturan. Karena Anda telah membawa mata dewa keluarga Awan, saya akan menunjukkan labirin untuk Anda, itu saja. Jenggot bergerak sedikit, dan Kaisar membuat suara samar. Pangeran kedua tiba-tiba berkeringat dingin di kepalanya. Ia menatap pria itu dengan seksama. Melihat bahwa dia tidak marah, dia akhirnya mengambil napas panjang dan meletakkan hatinya. Namun, ini juga merupakan pengetahuan sisa Kaisar Awan di sini, hanya dapat bertindak sesuai prosedur, tidak ada kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Jika Kaisar Yun duduk di sini, dia akan ditampar oleh tamparan jika dia tahu kamu adalah anak kecil yang akan menipu dia. Tapi dia tidak tahu semua ini. Dia berpikir bahwa orang dewasa tidak terlalu peduli tentang hal itu. Jadi dia terus membungkuk dan berkata dengan wajah malu. Jadi, Tuan, kapan generasi muda akan melihat siswa muda itu? Ini pertanyaan kedua. Saya tidak akan menjawabnya. Sudah waktunya bagi Anda untuk pergi dari sini. Tidak menyadari pandangan samar pada mereka, Kaisar Awan melambaikan kipas. Tiba-tiba, angin begitu kencang sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk menanggapinya. Mereka diledakkan oleh kipas. Pada saat ini, mereka jatuh ke tanah dan berdiri. Mereka semua daging dan delapan sayuran. Ketika mereka bangun dan melihat ke atas, mereka tidak bisa berhenti terkejut. Saya melihat di depan mereka, adalah gunung yang menjulang tinggi, terbungkus awan, seperti negeri dongeng, pegunungan yang tertutup salju, sepanjang tahun. Elang hitam terkejut dan menangis, Yang mulia, bagaimana kami bisa kembali ke kaki gunung Yunwu? Bagaimana Anda bisa sampai di sini sekaligus? Kami mendaki gunung, tapi kami mendaki. Tiga tahun penuh, petik dua. Sebelum Black Hawk selesai berbicara, Pangeran kedua menghela nafas dan berkata dengan wajah melankolis, Selama tiga tahun, kami telah berjalan di sekitar gunung ini. Ribuan orang telah terbunuh dan ribuan orang telah melarikan diri. Akhirnya, hanya dua. Dari kami berjalan di sana. Ini benar-benar aneh. Tapi saya tidak menyangka Kaisar Yun akan mengipasi kami kembali hanya dengan lambayan tangannya. Kekuatan seperti itu benar-benar luar biasa. Petik dua. Elang hitam mendengar, tetapi juga anggukan yang bermartabat, tidak berharap salah satu dari empat pilar keluarga awan harus lahir di keluarga kaya. Ada monster tua seperti itu. Jika bukan karena monster tua yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya, itu akan menyatukan daratan. Setelah melihat dalam-dalam ke gunung yang tertutup salju lagi, elang hitam itu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas setelah beberapa tahun. Ada banyak kehidupan dan kematian. Saya datang ke sini hanya untuk kata-kata lelaki tua itu. Hasil ini, ha ha ha. Cukup. Kita sudah punya cara balas dendam dan tujuan untuk maju. Dengan kilatan esensi di matanya, pangeran kedua berteriak dan berjalan ke arah Zhongzu. Sebagai leluhur keluarga awan, keberadaan yang begitu kuat, prediksinya pasti lebih akurat. Kami akan menemukan lukisan itu dan melukis siswa, dan kami akan memulihkan negara kami. Zhuofan, keluarga Luo, dan yang ketiga, Anda pencuri negara, tunggu dan lihat. Ha ha. Sebuah tawa, pangeran kedua tampaknya telah melihat fajar kemenangan. Black Hawk menatapnya dengan erat, juga harus terburu-buru untuk mengikuti. Kata-kata di dalam hati, akhir tidak mengatakan ekspor. Ah, lupakan. Jika balas dendam adalah kekuatan pendorongnya, biarkan dia terus seperti ini sepanjang waktu. Atau ketika dia mendapatkan kembali tahta dan mengambil alih dunia, belum terlambat untuk memberi tahunya. Pada saat itu, dia juga harus berterima kasih kepada pangeran atas balas dendamnya. Kemudian, dua sosok, satu di depan yang lain, menginjakan kaki di jalan menuju pemulihan negara lagi. Namun, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa, tepat setelah mereka pergi, ruang gelap sisa pengetahuan Kaisar Yun belum hilang, dan keraguan di mata mereka semakin besar dan besar. Aneh, tujuannya adalah untuk membalas dendam Luo Jia, Zuofan dan saudara laki-laki ketiganya. Namun, pembalasan keluarga Luo dan saudara lelaki ketiganya jelas, tetapi jejak kehidupan Zuofan tidak dapat diprediksi. Apakah ini pria di luar takdir? Jika demikian, itu adalah variabel besar. Dengan menghela nafas panjang, sosok besar Kaisar Yun menghilang perlahan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Hanya ruang gelap yang tersisa, yang sudah memancarkan kegelapan menelan segalanya. Dua bulan kemudian, wah beberapa suara menerobos langit, dan sosok Zuofan dan yang lainnya muncul di luar batas klan. Di sana, pemimpin sekte kebijakan sihir, Siewuyu, telah menunggu lama bersama para tetua. Hahaha tidak ada bulan, pertempuran besar untuk menemui kita melihat pemandangan sekelompok orang yang bergerak, yang saat tidak merasa tertawa. Ketika ia bergegas maju untuk memenuhi pemujaan mata. Namun, sebelum dia mendekat, Siewuyu sudah dingin di matanya. Tiba-tiba, dia menginjak kakinya dan segera muncul di depannya. Sebelum dia sepenuhnya menjawab, dia menendang keluar. Sentuh. Suara besar, berdering di telinga semua, Yangsa masuk dampak yang sangat kuat, pada saat seperti bola ditendang keluar. Kemudian raungan, menabrak tebing, Wu berlari, lalu menabrak lubang besar. Murid-murid pemenang yang akan maju untuk merayakan bersama dengan para tetua sekte tercengang untuk melihat pemandangan seperti itu. Ada apa? Apa yang telah kita lakukan salah? Mengapa patriak begitu marah? Pandangan dingin ke arah mereka, bulan jahat perlahan melepas kakinya, dan kemudian melihat reruntuhan yang dipenuhi asap, mata telanjang dingin. Dengan tabrakan, Yangsa keluar dari reruntuhan dan memarahi siang Siewu Yue. Ah, kamu gila ketika kamu adalah patriak? Laozi bekerja keras di halaman Suanglong untuk memenangkan kehormatan bagi klan. Ketika mereka kembali, mereka ditendang olehmu. Saya meminta Anda untuk memprovokasi Anda. Petik dua. Yah, kamu masih punya wajah untuk membicarakannya? Sambil tersenyum, Siewu Yue berkata dengan dingin, Apa yang terjadi dengan slip batu giok dua bulan lalu? Jika Anda tidak membicarakannya dalam dua setengah bulan, apakah itu tidak tahu malu atau apa? Saya sudah khawatir selama dua bulan. Aku belum melepaskan hatiku. Saat kau kembali, aku akan menendangmu. Ini ringan. Petik dua. Tubuhnya bukan karena kaget. Orang-orang saling memandang, tidak bisa menahan tawa. Saya mengatakan bahwa patriak sangat marah. Untuk slip giok dia mengirim pesan. Tidak heran, mengetahui itu dia paling menghargai situasi klub naga ganda. Dia harus menahan nafsu makannya di tempat ini. Tidak heran dia sangat marah. Setelah mendengar kalimat ini, Yangsa terkekeh, menyentuh hidungnya dan berkata, Oh, ini untuk masalah ini. Tanda seru, Itu bukan aku lupakan saja. Kentut, Hal yang begitu besar, Kamu akan lupa menulis? Bahkan jika kamu lupa menulis surat wasiatmu, Kamu tidak boleh lupa untuk menulis tentang itu. Matanya sedikit menyipit, Si Ye Wuyu mendengus pelan, Dan suara Gucci berkata, Katakan padaku. Apakah Suanglong akan kalah? Itu tidak akan menjadi bagian bawah dari tiga divisi, Dan aku tidak punya wajah untuk melaporkannya. Puff, Namun, Begitu pertanyaan Si Ye Wuyu keluar, Yu Eling tiba-tiba menutup mulutnya, Saling memandang, Dan tertawa kecil. Saya tidak dapat membayangkan, Bahwa persyaratan Tuhan kita begitu rendah. Saya akan terkejut ketika saya mendengar tentang hasil perang nanti. Semua siswa yang ambil bagian dalam perang diam-diam tertawa. Yangsa juga tersenyum. Dia tampak seperti dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai gantinya, Dia menggoda, Tidak ada bulan, Menurutmu? Kurasa kau hantu. Dengan tatapan di matanya, Si Ye Wuyu mencungkil matanya, Tetapi dia mengabaikannya. Sebaliknya, Dia mengalihkan pandangannya ke Zhuofan. Dia melihat bahwa Zhuofan sedang memimpin dua wanita aneh ke Zhongmen. Melambaikan tangannya sedikit, Dia memanggil dua murid kamar pelayan. Zhuofan menunjuk ke Suanger dan Yongning dan berkata, Kalian berdua, Atur kamar untuk mereka. Ia, Pengurus rumah tangga Zhuo, Dua orang mengepalkan tangan, Sujud untuk menerima perintah. Saat ini, Status Zhuofan di sekte sihir CE tidak ditutup-tutupi. Tetapi di ruang pelayan lain-lain, Ia memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada para tetua. Oleh karena itu, Perintahnya diterima oleh murid-muridnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka bahkan mengabaikan bahwa ada sesepuh yang mempersembahkan korban di dekat sini, Dan bahkan kepala biksu meminta petunjuk. Melihat ini, Siewuyu marah dan memarahi, Zhuofan, Siapa yang memintamu untuk membawa dua wanita aneh itu kembali ke gerbang leluhur? Apakah ada aturan? Yah, Bawa kembali. Kamu telah berjanji padanya untuk membiarkannya. Dia pergi setelah perang. Namun, Suara Siewuyu tidak jatuh. Dengan satu klik, Yang Sa segera mengangkat bahunya dan berkata dengan senyum ringan. Selain itu, Bocah ini telah memberikan kontribusi besar pada asosiasi naga ganda kali ini. Tidak masuk akal untuk membiarkannya dengan sengaja sebelum pergi. Alisnya sedikit bergetar. Siewuyu sangat tertarik dengan kata-kata Yang Sa. Dia menoleh dan menatapnya. Pencapaian Akademi Suanglong kali ini bagaimana? Tebah, Alis pik, Yang Sa tampaknya kembali ke asal, Menunjukkan sepasang penampilan pemukulan yang buruk. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi mengambil isapan. Tinju Siewuyu terkepal erat dan amarahnya akan meledak seperti gunung berapi. Bab 727. Matanya menyipit dengan ganas dan kemarahan di mata Siewuyu sudah membara. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan suara ganas, Yang gendut, Kamu sebaiknya membawa kembali kabar baik kepada aku. Kalau tidak, Jika kamu hanya berpura-pura dipaksa di depan Laozi lagi dan lagi, Aku tidak bisa mengatakannya. Bahwa saya akan mengabaikan persahabatan teman sekelas saya, Dan saya akan membiarkan Anda mengalami kesulitan. Petik 2. Er tenang, Tenang. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Haha. Nada tidak sadar stagnasi, Yang Sa tidak bisa menahan tawa, Dan tiba-tiba datang ke telinga Siewuyu dan membisikkan beberapa kata, Sebenarnya, Kali ini kita. Apa? Alisnya tidak bisa menahan gemetar, Wuyu yang jahat menatapnya dengan terkejut, Dan berkata dengan suara yang tidak dapat dipercaya, Apa yang baru saja kamu katakan, Katakan lagi? Hahaha. Aku tahu kamu adalah reaksi seperti ini, Tapi aku khawatir orang lain tidak bisa memikirkannya. Patriak jahat dari sekte kebijakan sihir kita, Yang selalu dingin dan berubah-ubah, Akan memiliki perilaku yang buruk. Titik. Petik 2. Sambil tertawa, Yang Sa berbalik sedikit dan bergegas ke para tetua dan penyembah yang bertemu mereka di gerbang sekte. Dia mendesis dan meraung, Maksudku, Rekor kami dalam asosiasi naga ganda adalah yang pertama dari tiga sekolah di sekolah menengah, Membawa kembali 10 ribuan euro untuk Zongmen. Bagaimana mungkin, Pupil matanya tidak bisa membantu menyusut. Semua sesepuh menyembah dia dan mengguncang tubuhnya. Wajahnya tidak bisa dipercaya. Melihat kembali murid-murid ini, Dia terkejut. Mereka biasanya hanya salah satu dari tiga sekolah berikutnya. Bagaimana mereka bisa bergegas ke tempat pertama di tiga sekolah menengah dalam satu napas kali ini? Hanya selangkah lagi dari tiga sekolah terakhir. Ini juga sedikit aneh. Secara khusus, Sekelompok ketua klan dalam, Yang dipimpin oleh Zong, Benar-benar terkejut pada saat ini. Tidak peduli berapa banyak mereka berspekulasi, Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa murid-murid mereka akan membawa kembali prestasi yang membanggakan di asosiasi naga ganda. Namun, mereka tidak terlalu bahagia, Tetapi ledakan depresi. Anda harus tahu bahwa semua murid yang berpartisipasi dalam asosiasi naga ganda berasal dari ruang pekerja elit dan tidak ada hubungannya dengan keluarga inti mereka. Dengan cara ini, Mulai sekarang, status ruang layanan lain-lain di Zongmen telah sepenuhnya dikonsolidasikan, Dan lebih banyak perhatian akan diberikan padanya, Dan itu akan menjadi semakin makmur. Diperkirakan tidak lama lagi, Si Ye Wuyu akan dapat memberikan kontribusi yang begitu besar dengan menggunakan rumah pelayan lain-lain. Dan semua sumber daya klan akan dimasukkan ke dalam rumah pelayan lain-lain. Namun, pintu batin mereka akan ditinggalkan dan tidak ada ruang bagi mereka untuk berbicara. Persembahan batu, ini, Alisnya sedikit bergetar, Dan seorang penatua menatapnya dengan cemas. Matanya sedikit menyipit, Tetapi si Gong tidak mengatakan apa-apa. Setelah dua cahaya bijak melintas di antara matanya, Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan membuat suara samar, Itu tidak menghalangi. Lebih baik kita menunggu permainan yang bagus. Namun, Jangan bilang, Zuofan benar-benar cakap. Menghubungkan surga, Jika dia bukan orang yang direkrut oleh patriak, Saya akan sangat mengagumi pria kecil ini. Haha. Petik dua. Setelah melihat dalam-dalam kezuofan, Yang acuh tak acuh terhadap jarak, Si Gong tersenyum tipis. Tapi senyum itu tak terkatakan dan menipu. Ketika mereka melihat ini, Mereka semua linglung. Biksu Zanger tidak bisa merasakan kepalanya. Bagaimana mungkin persembahan batu ini menghadapi situasi berbahaya, Sehingga pintu bagian dalam akan dipinggirkan oleh patriak, Tidak hanya dia tidak terburu-buru. Tetapi juga memuji pejabat berjasa pihak lain. Setelah mendengar pengumuman keras kedua Yangsa, Si E-Wu-Yu tertegun selama beberapa menit dan akhirnya kembali kepikirannya. Dia berbalik dan menatap sosoknya. Wajahnya penuh kejutan. Dia meraih lengannya yang gemuk dan berkata, Yang Pang, apakah itu benar? Itu tidak akan berbohong lagi. Yang Pang, mempermainkan kita, omong. Kosong, beraninya aku membicarakan hal sebesar itu? Tangan, Yangsa tertawa dan memarahi. Selain itu, Anda telah melihat dengan baik kekuatan murid-murid kami, Yang tidak seperti kepala tiga sekolah? Dengan itu, Yangsa datang ke Kuilang Dan memperkenalkannya kepada mereka dengan lambayan jari. Seolah-olah dialah yang membuat kekuatan orang-orang ini maju dengan pesat. Roh jahat yin dan roh jahat hantu menonton di satu sisi. Senyum tak berdaya menggelengkan kepala. Kuilang dan yang lainnya juga sangat bekerja sama untuk berdiri tegak. Dada, momentum seluruh tubuh tiba-tiba terlepas. Wajah bangga dengan pujian Yangsa. Kelopak mata tidak bisa menahan gemetar, dan semua orang terkejut. Luar biasa, murid-murid yang kembali, sepasang bola mata hendak menatap, jatuh ke tanah dan diinjak-injak oleh senjata. Sebelum orang-orang kembali, mereka tidak punya waktu untuk Oh memeriksa dengan cermat, tetapi sekarang mereka melihat lebih dekat, dan mereka terkejut menemukan bahwa, sayang, sudah berapa lama? Kekuatan orang-orang kecil ini telah meningkat dengan pesat. Selain tiga dalam rotasi enam senjau, enam orang lainnya semuanya adalah master virtual. Apa yang terjadi untuk membuat keajaiban seperti itu? Semua orang tercengang, Ki Gong dan Bai Gong tertawa terbahak-bahak hingga gigi mereka hampir copot. Bagaimanapun, empat dari enam murid dengan pertumbuhan kekuatan yang cepat ada hubungannya dengan mereka. Bai Lian dan Ki Changlong adalah cucu mereka, dan Yue Ling dan Kui Lang adalah murid mereka. Untuk sementara, mereka berada di bawah komando empat ahli virtual lagi, yang terlalu lama bagi mereka. Selain itu, mereka dapat yakin bahwa akan ada penerus, dan pengaruh mereka di klan akan dikonsolidasikan secara permanen. Jadi, sekelompok sesepuh pemuja dari ruang pelayan lain-lain maju dan melihat pejabat berjasa Hui Zong. Mereka mengagumi dan tertawa seperti bunga. Hanya orang tua dari sekolah dalam yang berdiri dan menonton, wajah mereka muram dan malu, dan pada saat yang sama, mereka memiliki kecemburuan yang dalam di mata mereka. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi yang tidak diperhatikan semua orang adalah bahwa bahkan di sekte Sigong, masih ada seseorang yang menatap ke arah harimau hantu di antara kerumunan. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang memuaskan, tetapi dia tidak diragukan lagi yang lebih tua. Benar saja, itu adalah cara yang tepat untuk membiarkan Anda masuk ke kamar porter? Sekarang Anda jauh lebih halus daripada sebelumnya. Jenggot sedikit bergetar, dan yang lebih tua terkekeh di hatinya. Dia sangat senang, oh, tunggu sebentar, mari kita diam. Kerumunan itu semua berkerumun bersama. Mata yang sah berbalik. Tiba-tiba, dia meraung dan bergegas masuk untuk memisahkan mereka. Tiba-tiba, semua orang menjadi tenang, dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, semuanya, kali ini naga ganda kita akan dapat mencapai kesuksesan seperti itu. Orang-orang kecil ini dapat membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Kita semua harus berterima kasih kepada satu orang. Yaitu, pembantu rumah tangga Zuoda di kamar tukang kami, Zuofan. Mengaung. Orang-orang berteriak kegirangan dan menatap Zuofan dengan hormat. Bahkan pada awalnya, si Yeh Wuyu, yang masih marah di mata Zuofan, dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan pergi ke lubuk hatinya. Pada awalnya, sangat tepat untuk merekrut bocah ini. Ini benar-benar sukses besar baginya. Dalam ribuan tahun terakhir, sekte sihir CE telah mengalami lebih dari 10 generasi patriak. Hanya di generasinya dia bisa benar-benar melangkah ke jajaran tiga sekolah pertama di sekolah menengah. Prestasi macam apa ini, itu pasti terkenal selama ribuan tahun. Namun, dengan pemikiran ini, bahkan jika itu adalah orang yang dingin seperti si Yeh Wuyu, dia tidak bisa menahan tawa dan kegembiraan di dalam hatinya. Tapi, namun, mengambil keuntungan dari minat tinggi orang-orang, Yangsa mengubah suaranya dan berkata, Anda juga harus tahu bahwa dalam periode yang luar biasa, perlu menggunakan cara yang luar biasa. Orang-orang kecil ini dapat meningkatkan pencapaian mereka dan memberikan kontribusi dalam waktu singkat, tetapi mereka telah melalui hidup dan mati beberapa kali. Ada pun yang Anda tidak tahu. R. Hati tidak merasakan Lin, orang-orang akhirnya tahu, arti kata-kata Yangsa. Untuk membuat murid-murid ini meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat, Zuofan pasti telah menggunakan metode pelatihan yang mengancam jiwa untuk menghukum mereka. Mereka yang telah melalui cobaan itu akan menjadi penguasa dunia, mereka yang telah tidak, mereka akan kubur di pasir selamanya. Tetapi mereka yang tidak selamat juga merupakan harta dari beberapa tetua sekte. Di masa depan, Zuofan harus bertanggung jawab atas balas dendam ini. Saat ini, Yangsa menyampaikan komentar ini kepada benar nama Zuofan. Tanpa L. Jika pelatihan kematian dan kematian, tidak akan ada posisi sebagai kepala tiga sekolah. Karena itu, dia memperingatkan para tetua sekte untuk tidak menaruh keluhan pribadi mereka di kepala Zuofan. Semua murid Anda mati untuk sekte. Namun, meskipun maknanya diketahui oleh semua orang, masih ada beberapa tetua yang mempersembahkan korban, dengan kerutan yang dalam dan kepanikan di hati mereka. Bagaimanapun, orang mati adalah murid mereka yang sombong. Pada saat ini, wajah Siewuyu adalah Su, dan dia juga berkata dengan dingin. Sebelum mereka berangkat, Zuofan diperintahkan oleh sekte ini untuk menggantikan Zuofan dan bertanggung jawab penuh. Perintahnya adalah arti aslinya. Jika Anda memiliki kebencian di hati Anda, itu semua di kepala klan ini. Saya telah mengatakan untuk waktu yang lama bahwa asosiasi naga ganda adalah acara besar di klan. Ini bukan tempat di mana Anda mengatur kroni Anda untuk memberikan kontribusi. Jika kamu mati, kamu pantas mendapatkannya. Namun, jika asosiasi naga ganda dapat mencapai kesuksesan seperti itu kali ini, murid-murid yang mati itu telah melakukan bagian mereka. Dan kami akan memperlakukan mereka dengan kebaikan yang besar. Tuhan itu bijaksana, suara Ivel Wu Yue baru saja jatuh, Yangsa dengan cepat minum, memimpin untuk mengangkat tangannya. Dengan cara ini, rasa terima kasih dan kebencian pribadi dari para penatua itu semuanya beralih ke pencapaian besar mengorbankan hidup mereka untuk patria. Meskipun murid-murid yang mati itu, semua orang tahu bahwa mereka tidak memberikan kontribusi setengah sen kepada Suanglong. Tapi Sye Wu Yu berkata begitu, tetapi dia memberi mereka reputasi yang adil dan berlebihan. Dia mengatakan bahwa dia memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimana bisa sekelompok orang mati memperlakukan mereka dengan baik? Bukankah manfaat utama bagi Tuhan mereka? Terus terang, itu hanya untuk menenangkan kontradiksi internal. Para tetua itu beribadah di sini dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang mengorbankan hidup mereka untuk patria. Ini tidak seharusnya terjadi. Karena itu, mereka hanya bisa menyembah dengan senang hati, tuannya bijaksana. Pada titik ini, Zuofan mungkin jatuh ke dalam beberapa kontradiksi kecil, dapat dianggap sebagai lelucon yang sah benar-benar padam. Juga dapat dianggap sebagai hal terakhir yang dia lakukan untuk Zuofan. Bagaimanapun, dia paling tahu tentang rasa terima kasih dan kebencian dengan cara yang jahat ini. Setelah Zuofan meninggalkan sekte tanpa perlindungan sekte, para tetua yang memiliki dendam dengan dia cenderung memiliki hati untuk membalas dendam. Pada saat ini, lebih baik memadamkan dendam di hati orang-orang ini dengan niat Zhongmen. Pahami caranya, meskipun Zuofan tidak peduli tentang ini, tetapi tetap tersenyum bahagia kepada. Yang Xia berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuk dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, ada baiknya untuk memiliki lebih sedikit masalah. Bahwa kita akhirnya memasuki jajaran tiga sekolah menengah atau yang pertama dari tiga sekolah menengah, sekte ini telah memutuskan bahwa mulai hari ini, akan ada tiga hari didaking. Akhirnya, Wu Yu yang jahat mengatur semuanya dengan benar, dan tidak bisa lagi menekan kegembiraan di dalam hatinya dan tertawa terbahak-bahak. Penonton lainnya juga bersorak dan bersorak. Bab 728. Akanku beritahu betapa berbahayanya saat kita berperang melawan pemimpin sembilan sekolah perang, Taiping Zhong. Kita tidak akan menyebut Wu Qingqiu, murid jenius pertama si Zhu. Kuncinya adalah skala monster lain Ye. Tut-tut itu kekuatan, sangat mengerikan Ah, bahkan Zhuovan melihat beberapa ketakutan. Pada saat itu, saya tidak berantakan dalam menghadapi bahaya. Saya mengatur barisan dan memberitahu mereka cara menghadapi monster ini. Petik 2. Di aula utama dari Mos Zung, semua tetua berkumpul bersama selama tiga hari untuk mengadakan pesta. Semuanya berwajah merah, berleher tebal dan mabuk. Kecuali murid-murid berjasa yang telah berpartisipasi dalam asosiasi naga ganda dan dapat mempersembahkan korban kepada yang lebih tua di meja yang sama. Semua murid lainnya mengadakan perjamuan di luar aula. Selama periode ini, Yang Sa akhirnya membuka lidahnya, menceritakan adegan mendebarkan dari pertemuan naga ganda. Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tercengang dan berkata dengan cara yang aneh, tunggu, pemujaan Yang Sa. Anda telah mengatakan paragraf ini lima atau enam kali. Tetapi jangan selalu mengatakan bahwa kedua naga akan menjadi kontribusi terbesar Zuo. Perabotan rumah Guan. Kenapa Anda mengatakan bahwa tampaknya pengurus rumah tangga Zuo tidak melakukan apa-apa, tetapi setiap orang telah memenangkan posisi pertama dari tiga sekolah di bawah kepemimpinan bijaksana Anda? Dan Ye Ling, yang dikalahkan oleh butler Zuo menurut Anda rencana. Eh ya, chamber lain Zuo telah memberikan kontribusi besar, tetapi dia telah memberikan kontribusi besar ke medan perang. Saya akan memberi mereka kemenangan yang menentukan dan menempatkan mereka di medan pertempuran. Ha ha ha. Nada tidak merasakan stagnasi, Yang Sa melihat sekeliling, merenung untuk waktu yang lama, akhirnya wajah malu, terus menyombongkan diri. Kui Lang dan yang lainnya melihatnya, tetapi mereka semua tertawa dan menggelengkan kepala. Pemujaan Yang Sa ini benar-benar pembual yang baik. Dia bisa membuatnya mengatakan bahwa dia bisa hidup jika tidak ada yang salah. Sepertinya itu telah terjadi. Saya sangat mengaguminya. Ketika orang lain mendengarnya, mereka skeptis. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bahwa roh jahat yang begitu kuat? Jadi, orang baik memandang Zuofan dan bertanya sambil tersenyum, pengurus rumah Zuo, apakah pria gendut ini benar-benar membicarakannya? R. Dalam keadaan linglung, Zuofan menoleh untuk melihat ke meja, tetapi dia melihat Yang Sa mengedipkan mata padanya dengan seluruh kekuatannya. Dia menyatukan tangannya dan memohon padanya. Menggelengkan kepalanya, Zuofan mengabaikan perintah ini dan berkata, Ya, kami akhirnya mendapat kursi kepala tiga sekolah di bawah kepemimpinan bijaksana Yang Xia. Kalau tidak, saya khawatir kita bahkan tidak bisa masuk ke tiga sekolah menengah. Petik 2. Hoa. Begitu pernyataan ini dibuat, seluruh penonton menjadi gempar. Semua orang memandang pria gemuk itu dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Bocah ini, dia selalu tersembunyi. Bagaimana Anda bisa memerintah di luar lapangan yang menentukan hasil pertandingan? Yang Xia juga mengangkat kepalanya dengan angkuh dan tampak puas. Seolah mengatakan, Lao Zi adalah pahlawan di balik layar. Hanya Kuilang dan yang lainnya yang tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala dan tersenyum pahit di wajah mereka. Karena wajah Zuofan, Suangernu, yang duduk di sini, menutup mulutnya dan mencibir, dan hampir tertawa. Mereka telah melihat tak tahu malu, tetapi belum melihat begitu tak tahu malu, di depan sekelompok pejabat berjasa mulai bangga dan serang. Namun, karena Zuofan tidak mempedulikannya, Suangernu dan kedua orang luar itu terdiam, meninggalkannya untuk menyombongkan diri di sana. Ngomong-ngomong Tuan Yuan belum kembali, tiba-tiba, Zuofan melihat ke Kewolf dan bertanya. Sejak dia kembali tiga hari yang lalu, dia tidak sabar untuk Inmer Yuan dan meminta keraguannya. Dia ingin mengetahui jawabannya dengan cepat karena Cuking Cheng masih menunggu penjelasannya. Namun, tidak ada tanda-tanda Yuan lama. Beberapa murid pelayan berkata bahwa dia pergi membeli untuk telan. Mungkin dia akan kembali dalam beberapa bulan atau tahun. Untuk sesaat, Zuofan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Berapa tahun, dia hanya punya beberapa bulan untuk menunggu, dan keraguan di hatinya tidak jelas, jadi dia tidak bisa memberikan jawaban padanya. Meskipun dia tidak tahu apakah Yuan Tua bisa menjawab, dia adalah satu-satunya yang bisa dia pikirkan sekarang. Dengan hormat, dia mengepalkan tinjunya ke Zuofan, dan wajahku hilang serius laporkan ke pengurus rumah tangga Zuofan. Saya baru saja menanyakannya, Tuan Yuan belum muncul. Oh, baiklah, Tuan Yuan akan menunggu dengan lambat. Saya akan pergi menemui Xie Wuyu dan mengadakan pertarungan. Desahan tak berdaya, Zuofan mengalahkan meja, keluar. Melihat punggungnya yang jauh, semua orang tahu bahwa dia akan pergi ke tubuh bebas utama, tetapi mereka semua menghela nafas dan menolak untuk menyerah. Hanya wajah dua wanita Yongning yang bersemangat, yang ingin mengambil kembali Zuofan. Yongning, khususnya, lebih pintar. Dengan cara ini, dia dapat mengklaim di depan Luo Yunxiang bahwa dia membawa Zuofan kembali dan menyatakan kedaulatannya. Mari kita lihat apakah Misna Luo memenuhi syarat untuk bersaing dengan dirinya sendiri. He he. Kowetou, kowetou, kowetou. Seperempat jam kemudian, Zuofan datang ke kamar patriak dan melihat bahwa Xie Wuyu sedang membelai cincin ruang hijau dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Matanya kabur dan dari waktu ke waktu tidak ada alasan untuk tertawa. Dia mengetuk pintu untuk membangunkannya dalam fantasi nakalnya. Dia terkejut, Xie Wuyu menatapnya, tetapi dia melihat sosok Zuofan berdiri di dekat pintu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Zuofan, kamu adalah pejabat berjasa dari asosiasi naga ganda. Jika kamu tidak merayakannya di pesta perayaan, apa yang kamu lakukan di sini? Bukan apa-apa, lihat uangmu penggemar. Sangat lajang datang kepadanya dan duduk. Zuofan menunjuk ke cincin di tangannya dan berkata dengan tenang, itu hanya 10 ribu batu roh. Apakah kamu akan tetap seperti ini? Alice tidak bisa menahan gemetar, bulan jahat tidak merasa marah, tetapi 10 ribu batu roh saja? Haha nafas yang luar biasa, seolah-olah Anda memiliki banyak, tetapi 2 ribu batu. Tanda seru, ya, kesombongan yang sa tidak masuk akal. Terlalu banyak air. Aku harus tahu situasinya dengan Yin sa. Tanpa menghela nafas, si Yewuyu menatap Zuofan dan mengangguk memuji, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan kedua orang yang dihormati melihatmu dengan penuh hormat. Sungguh suatu kehormatan besar untuk dipersembahkan kepada Raja Mahkota 0 dan 2 ribu batu suci. Tambang roh, bahkan jika kursi ini harus menulis surat layanan kepada Anda, jika patriak berikutnya, kursi ini tidak diteruskan kepada Anda, diperkirakan seluruh klan tidak akan setuju. Saat mengatakan ini, si Yewuyu menatap di dekat wajah Zuofan untuk melihat bagaimana dia bereaksi. Jejak cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Namun, Zuofan masih tenang dan tidak memiliki ombak. Dia berkata dengan lemah, jahat tanpa bulan, kita seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Setelah pertemuan naga ganda, aku akan pulang, dan perdagangan kita akan selesai. Eh, pulang? Alis tidak terasa goyang, hati Wuyu yang jahat berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi wajahnya masih menunjukkan jejak senyum sarkastik kembali ke rumah apa? Rumah Luo? Bisakah kita mengatakan bahwa klan sihir CE saya tidak lebih baik daripada sekuler belaka? Keluarga, ha-ha atau kalimat itu, Anda telah membuat pencapaian besar untuk sekte ini. Setelah sekte ini, patriak berikutnya pasti adalah Anda. Kami punya 10 ribu tambang roh kudus lagi. Dalam 100 tahun, kami akan menjadi tiga tengah sekolah yang layak menyandang nama itu. Pada saat itu, keluarga sekuler kecil akan lebih tak tertandingi. Bukankah lebih menyenangkan dan lebih menjanjikan bagimu untuk menjadi raja di sini daripada menjadi kepala manajer keluarga Naluo? Menatapnya dalam-dalam, Zuofan terkekeh, kemana saya suka pergi? Ini urusan saya dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Intinya adalah, Anda tidak boleh melanggar kontrak Tuan yang jahat. Menatapnya dengan cermat, Siewuyu tidak te berbicara, tetapi kedua matanya yang tajam seperti dua pedang tajam untuk melihat menembus hatinya. Untuk waktu yang lama, Siewuyu tertawa dan mengangkat bahu tanpa daya. Faktanya, aku di sini untuk masa depanmu. Kamu mungkin masuk dalam daftar siswa di Akademi Suwanglong. Bukan tidak mungkin bagimu untuk berada di atas negara bagian barat. Tetapi karena Anda harus pergi, saya tidak dipaksa untuk pergi. Lakukan saja sendiri. Dia mengangkat tangannya dengan lembut. Siewuyu tampaknya sangat kecewa dengan Zuofan. Dia menutup matanya dengan lembut dan menghela nafas. Aduh, orang naik tinggi, dan air mengalir ke bawah. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak mau membuat kemajuan. Zuofan, Anda akan menyesal nanti. Itu bukan urusanmu. Memutar mata putihnya, Zuofan menolak untuk mengatakan ia dan berjalan keluar rumah. Namun, pada saat sosoknya akan menghilang, mata berkabut Siewuyu terbuka sedikit dan senyum tipis melintas di mulutnya dan bergumam. Hahaha. Akhirnya, sulit untuk menahan dua harimau di satu gunung. Jika kamu tidak te pergi, saya akan berada dalam dilema. Zuofan, Zuofan, tahukah Anda bahwa Anda berani mengingini tahta sekte kami bahkan jika Anda memiliki sedikit keraguan sekarang? Ham. Petik dua, sebuah cibiran keluar dan niat membunuh telanjang melintas di mata bulan jahat. Kembali ke perjamuan lagi dan duduk, Zuofan merenung sedikit, tiba-tiba menatap SRR Nu dan berkata, Anda bersiap, setelah perjamuan, kami akan segera pergi. Sangat cepat, bukan karena terkejut, Kui Wolf dan yang lainnya memasang wajah terkejut. Sedikit mengangguk, Zuofan terdiam. Meskipun Wu Yu yang jahat baru saja menutupinya dengan baik, Zuofan tidak merasakan niat membunuh pada dirinya, tetapi dia akrab dengan teknik percobaan mencoba untuk mendapatkan dan melepaskan. Setiap kata yang dikatakan Sye Wu Yu kepadanya, dia ingat, dan arti dari setiap kata bukanlah bagaimana mempertahankannya. Tetapi untuk menguji apakah dia memiliki ambisi untuk mengingini tahta patria. Dia percaya bahwa jika dia baru saja mengungkapkan niatnya untuk tinggal atau menjadi pemimpin sekte kebijakan sihir, bulan jahat pasti akan menyerangnya tanpa ampun. Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan Sye Wu Yu. Selain itu, ini adalah wilayah sekte iblis C.E. Begitu perang dimulai, itu tidak akan baik untuknya. Karena itu, cara terbaik baginya untuk melindungi dirinya sendiri adalah pergi tanpa ragu-ragu. Ada pun masalah Yuan Lao. Dengan sedikit kerutan di alisnya, Zuofan menoleh untuk melihat Kuilang dan berkata, Kuilang, meskipun saya akan segera meninggalkan sekte sihir C.E., saya tidak akan menjadi anggota sekte itu. Kelan sihir C.E. lagi, tapi ada satu hal yang kuharap bisa kau lakukan untukku. Ada apa, pengurus rumah tangga Zuo, tolong beritahu aku. Sebuah tinju keras, cara Kuilang sungguh-sungguh. Tuan Yuan akan kembali, menstabilkannya, dan kemudian mengirim pesan kepada saya segera. Saya akan menyusulnya sesegera mungkin. Tidak masalah, pengurus rumah tangga Zuo, yakinlah. Kecil mengangguk, cara tegas Kuilang. Dia mengangguk dengan jelas. Zuovan bangkit dan ingin membawa suanger R.R.Nu pergi. Tapi saat itu, seorang murid pelayan bergegas ke aula. Berhenti, ini adalah tempat di mana para tetua beribadah dan merayakan jamuan makan. Aku tidak bisa masuk ke sini tanpa izin. Tiba-tiba, seorang diakan menghentikan pria itu. Pria itu tampak cemas dan berseru. saya mengirim surat kepada pengurus rumah tangga Zuo. Yuan Tua telah kembali. Tubuhnya sedikit bergetar, alis Zuovan bergetar, wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyum bahagia. Aku kembali tepat pada waktunya.